Masih bersama kami di Ruwa Jurai, personil Polri Lampung yang tergabung dalam Tamtama Lintas Sumatera menggelar Bakti Sosial. Tak hanya Bakti Sosial, anggota Polri Angkatan 1998 hingga 1999 memberikan tali AC berupa santunan kepada anak dari almarhum anggota Polri yang meninggal dunia. Bakti Sosial bersih-bersih dan pembagian minuman jamu dan masker ini dilaksanakan di Masjid Nurul Islam Sukadanaham Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Selain melakukan aksi sosial, anggota Polri Leting 1998 hingga 1999 ini juga memberikan sembako dan santunan kepada sejumlah anak dari tiga anggota Polri Talinusa yang sudah terlebih dahulu menghadap sang pencipta. Ketiga Polri itu adalah Brik Pol Tri Martono yang bertugas di Polres Tulang Bawang, Brik Pol Ahmad Jamari bertugas di Polres Lampung Timur dan Brik Kapra Yogi yang pernah bertugas di Polda Jawa Barat dan Polda Lampung. Alhamdulillah yang telah kita berikan santunan sebanyak tiga orang. Yang pertama kepada Brik Pol Tri Martono yang berdinas di Tulang Bawang terakhir, itu sudah kami serahkan terlebih dahulu mengingat jarak dan tempat yang jauh di Tulang Bawang. Dan yang kedua, berikan kepada Brik Pol Ahmad Jamari yang berdinas di Lampung Timur. Dan yang ketiga, Brik Kapra Yogi yang berdinas di Polda Jabar, Polda Jawa Barat yang dulu pernah berdinas di Polda Lampung. Dia berdinas di Polres Cirebon Kota. Harapan kami untuk tali asing yang kami berikan, semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat mengingat di masa pandemi COVID-19 ini. Mengingat banyak kebutuhan, kami terutama membantu kepada keluarga almarhum tergidah hubungan yang sudah dikendalikan kita yang menjauh di. Sementara itu istri dari almarhum, Brik Kapra Yogi, mengaku berterima kasih dengan adanya santunan ini. Mengingat ia sudah tiga tahun ditinggal sang suami dan meninggalkan dua orang anak yang masih kecil-kecil. Dan uang santunan ini akan dipakai untuk keperluan anak-anaknya. Dumanfaatkan itu apa ini, Pak? Buat makan sehari-hari kan ini tidak ada semuanya, jadi buat makan mungkin ada sedikit uangnya buat biaya... Jadi, sudah berapa lama ditinggal almarhum? Pak Elvi yang sudah dikendalikan banyak. Santunan yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan beban istri dan anak dari almarhum dan menyambung tali silaturahmi. Dari Bandar Lampung, Andriya Priyadi, Metro TV Lampung.